Si racun dari barat jilid 10. Sesaat kemudian, terdengarlah suara musik yang amat merdu, membuat Ouyang Hang bergirang hati dan berseri-seri. Bagus. Bagus sekali serunya. Ouyang Hang pun berkata dalam hati, kalau aku tidak ikut kemari, bagaimana mungkin dapat menikmati musik ini? Kalau bisa menjadi majikan perkampungan ini, tentunya amat menyenangkan sekali baik, kalian boleh pergi beristirahat sebentar. Kapan-kapan aku akan menyuruh kalian main musik lagi seketika musik berhenti dan gadis-gadis itu saling memandang, tapi tiada seorang pun yang mau meninggalkan tempat itu. Ouyang Hang tercengang. Mengapa kalian tidak mau pergi tanyanya sambil memandang gadis-gadis itu? Kami bersedia memainkan musik pengetar sukma untuk tuan muda sahut salah seorang gadis. Ouyang Hang tersentak mendengar ucapan gadis itu sebab dia tahu bahwa musik pengetar sukma adalah semacam musik bernada porno. Banyak orang tahu tentang hal itu, namun tidak pernah mendengarnya. Dulu majikan kami amat senang akan musik dan tarian pengetar sukma. Apakah wan muda ingin menikmatinya lanjut gadis itu? Ouyang Hang berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut. Baiklah. Aku ingin menikmatinya katanya. Para gadis itu tampak girang sekali. Kemudian mereka mulai memainkan musik tersebut. Ouyang Hang memperhatikan gadis-gadis itu. Mereka semua tersenyum-senyum, menatapnya dengan penuh rasa cinta, kemudian bernyanyi dengan merdu dan merangsang. Hatimu mendekat pada dadaku. Sepasang payudaraku merupakan bukit bagimu. Semoga hatimu selalu berada di dalam lubuk hatiku. Walau tidak bertemu orangnya, tapi hati tetap bertemu. Ketika mendengar suara nyanyian itu, jantung Ouyang Hang berdetak lebih cepat, bahkan terasa bergejolak. Para gadis itu bernyanyi lagi. Kau bilang mau datang, maka aku menunggumu. Terus menunggu. Apakah kau sudah datang? Kau memang harus mati. Kau bilang mau datang, maka aku menunggumu. Menunggu dan terus menunggu. Aluyang Hang mendengarkan nyanyian itu dengan hati berdebar-debar, sedangkan para gadis itu terus bernyanyi. Kau bilang mau datang, maka aku menunggumu. Menunggu dan terus menunggu. Aku takut tidak bisa hidup lagi. Tinggal kau seorang diri pasti akan kesepian. Lebih baik kau jangan datang. Gadis-gadis itu mulai menari dengan indahnya. Tarian mereka sangat merangsang, membuat Aluyang Hang tenggelam dalam lamunan. Kalau ada seorang gadis menunggunya, dia pasti mencarinya. Dia tidak akan membuat gadis itu terus menunggu. Sesaat kemudian, musik, nyanyian dan tarian itu berhenti, para gadis itu mendekati Aluyang Hang. Mereka mengerumuninya, duduk dan berlutut di dekat kakinya, lalu berkata dengan ringan. Cuan muda, ketika kau mendengar nyanyian kami, air matamu meleleh. Itu pertanda kau adalah orang yang berperasaan. Kalau kami bisa memperoleh cinta kasih darimu, kami pasti merasa bahagia dan beruntung. Usai berkata, gadis-gadis itu mulai bernyanyi lagi dengan merdu. Bahkan mereka pun bersandar di badan Aluyang Hang. Aku menunggumu, terus menunggu. Aku takut tidak bisa hidup lagi. Tinggal kau seorang diri pasti akan kesepian. Lebih baik kau tidak datang. Mereka bernyanyi sambil memandang Aluyang Hang dengan penuh rasa cinta kasih, bahkan juga menggoyang-goyangkan badannya dengan perlahan-lahan, sehingga membuat pikiran Aluyang Hang menjadi menarawang. Demikian menjadi orang, memang sungguh menyenangkan. Orang lain bisa demikian, aku Aluyang Hang juga harus bisa demikian. Asal aku mau belajar ilmu Hamo Kang dari majikan tempat ini, bukankah aku akan menjadi orang yang tanpa tanding di kolong langit? Pada waktu itu tentunya aku dapat malang melintang di dunia persilatan, mau berbuat apapun bisa, pikirnya. Pada malam harinya, ketika Aluyang Hang tidur sambil memeluk seorang wanita, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Aluyang Hang, mengapa kau masih belum mau bangun Aluyang Hang tersentak? Lalu mendongakkan kepala, namun tidak melihat siapapun berada di sekitarnya. Siapa kau? Mau apa kau kemari sahutnya? Terdengar suara sahutan. Siapa aku? Apakah kau tidak melihat di bawah remang-remang cahaya mutiara, tampak seorang tua duduk di pinggir ranjang, sedang memandang Aluyang Hang sambil tersenyum? Bagaimana? Apakah kau mau melewati hari-hari yang begini Aluyang Hang tentu mau? Maka dia mengangguk. Tinggallah kau di sini. Kau pasti akan hidup senang, sebab di sini banyak wanita cantik, berbagai macam benda mustika dan lain sebagainya. Aku mau berbuat apa, pasti dapat ku lakukan. Aku ingin membunuh siapa, pasti bisa. Segala apa yang ada di dunia berada di tanganku. Apabila ku senang, aku pun dapat menolong siapapun. Tapi aku juga dapat memusnahkan semua perguruan dalam rimba perselatan dalam waktu sekejap. Cobalah kau pikir, haikah aku orang yang begini macam baik, sahut Ouyang Hang. Aku menghendakimu menjadi orang beracun, justru menginginkanmu membunuh orang. Asal kau mau, kau boleh membunuh orang. Lihatlah. Wanita itu milikku, namun kalau aku turun tangan, dia pasti mati. Segera pula aku akan memperoleh penggantinya, orang tua memandang wanita yang tidur di atas ranjang. Ternyata orang tua itu telah menotop jalan tidurnya, sehingga wanita tersebut tidak mendusin. Berselang sesaat, dia menatap Ouyang Hang, kemudian melanjutkan kata-katanya dengan sungguh-sungguh. Asal kau mau, kau akan menjadi seorang pendekar besar di kolong langit, dan akan memiliki kungfu yang aneh. Ouyang Hang mengangguk. Dia rela menjadi murid orang tua tersebut, akan mewarisi semua kepandainya, menjadi orang beracun untuk malang melintang di dunia persilatan. Di kolong langit, memang banyak terdapat keanehan. Ketika Ouyang Hang tiba di perkampungan Liu Yun Chun, justru tidak terpikirkan bahwa dirinya akan rela menjadi murid orang tua itu, akan berubah menjadi orang beracun malang melintang di kolong langit. Dia ingin belajar ilmu silat agar dirinya bisa berkepandain tinggi untuk berkecimpung dalam dunia persilatan. Kini dia ingin berguru kepada Tok Hang, si orang tua itu, yakni belajar ilmu Hang Huang Lat dan ilmu Hamok Hang. Di dalam sebuah rumah kecil yang berada di dalam lubang pohon, Chen Toh Hang berkata kepada Ouyang Hang, Kedua macam ilmu ku ini, tidak pernah ku turunkan kepada murid-murid ku. Bukan karena mereka tidak berbakat, melainkan turun-temurun harus orang yang melakukan sesuatu dengan hati keji. Lagi pula harus orang yang mengerti ilmu surat dan sastra, maka pilihanku jatuh pada dirimu. Mereka yang belajar ilmu silat harus dari sejak kecil, begitu pula belajar W.E. Kang. Sepuluh tahun baru lumayan, dua puluh tahun berbentuk, tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun baru bisa ternama, lima puluh tahun baru bisa sempurna. Itu adalah keregolongan lurus belajar ilmu silat. Bukankah akan membosankan? Berapa lama orang hidup di dunia? Kalau hanya untuk belajar ilmu silat, bagaimana mereka hidup? Tentunya akan keburu tua sebelum menikmati hidup. Ya, kan? Aku mengajarmu ilmu susat, tidak seperti ilmu silat aliran putih. Yang kita kehendaki adalah haneh, cepat, racun dan keji. Asal begitu, barulah ada hasilnya. Hamo Kang adalah ilmu aneh di kolong langit. Semua orang meremahkan ilmu tersebut, tapi siapapun tidak tahu akan kelihatannya. Tentang W.E. Kangnya hanya mementingkan hawa. Lihat semua makhluk yang ada di dunia, seperti halnya kuda berpacu, dan binatang kecil yaitu kodok. Hanya menggunakan hawa, kodok bisa meloncat tinggi dan jauh. Itu adalah Hamo Kang, lain hari akan ku jelaskan. Mengenai Hang Hoang Lat, itu adalah ginkang, ilmu peringan tubuh. Setelah aku berusia 40, barulah ku ciptakan ilmu tersebut. Hang Hoang Lat terdiri dari 13 jurus. Ketiga belas jurus itu merupakan ilmu ginkang yang tiada duanya di kolong langit. Aku akan menjelaskan padamu. Kemudian orang tua itu menjelaskan tentang ilmu ginkang Hang Hoang Lat, dan setelah itu, dia pun memperagakannya. Badannya mencelat ke atas ke sebuah pohon yang tingginya belasan depa. Begitu ringan gerakannya, membuat Ou Yang Hang terheran-heran. Kemudian mendadak badan orang tua itu bergerak melayang turun, namun berhenti di tengah udara, lalu melambung kembali ke atas pohon itu. Gerakannya sungguh mirip seekor burung Hang Hoang. Ou Yang Hang, inilah ilmu Hang Hoang Lat, katanya. Ou Yang Hang manggut-manggut. Aku paling benci orang-orang golongan putih. Mereka pandai berpura-pura dan bermuka-muka. Rasanya aku ingin membunuh mereka satu persatu, agar mereka habis semua lanjut orang tua itu. Ou Yang Hang terus manggut-manggut. Jiwanya mulai terpengaruh oleh ucapan-ucapan orang tua tersebut. Di perkampungan Liu Yun Chun, Ou Yang Hang selalu tinggal bersama orang tua itu. Justru membuatnya tercengang, mengapa orang tua itu tidak mau tinggal di rumah, melainkan tinggal di dalam lubang pohon. Ou Yang Hang pun tidak tahu apa sebabnya Chu Kui Hau Chu dan lainnya begitu takut kepada orang tua itu. Dia pun tidak tahu siapa anak kecil itu, mengapa menyuruhnya cepat-cepat kabur ketika dia baru tiba di perkampungan Liu Yun Chun. Setelah tinggal bersama, orang tua itu dan Ou Yang Hang sering membicarakan soal sastra, sehingga membuat Ou Yang Hang mulai menaruh hormat padanya. Kau akan menolong siapa? Seandainya kau berlayar seperau dengan ayah, ibu dan istrimu, mendadak perau itu tenggelam tertegun Ou Yang Hang, lalu balik bertanya. Bagaimana ada kejadian yang begitu kebetulan di kolong langit ini, tentunya ada kejadian yang kebetulan, justru kejadian tersebut. Kau harus bagaimana sahut orang tua? Ou Yang Hang berpikir sejenak, tentunya harus menolong ayah dan ibu, sebab anak merupakan darah daging mereka, sahutnya kemudian. Orang tua itu menggeleng-geleng kepala. Salah. Salah Ou Yang Hang berpikir lagi. Tiba-tiba dia teringat akan keturunan, kalau tiada istri, bagaimana mungkin punya keturunan? Menurut guru, harus menolong istri duluan tanyanya. Orang tua itu tertawa. Ku beritahukan, 40 tahun yang lampau, aku malang melintang di dunia persilatan, hingga memperoleh julukan si racun tua. Karena tindakan ku amat keji dan tak berperasaan, kalau perau yang kau tumpangi itu tenggelam, harus menolong ayah ibu atau istrimu duluan, tentunya tidak bisa tanpa dipikirkan. Seandainya ayahmu amat kaya, dapat membuatmu hidup senang, mengapa kau tidak menolongnya? Tapi apabila ayahmu hanya memberimu sesuap nasi, dan mengandalmu memeliharanya, bukankah kalau dia mati akan meringankan bebanmu? Tentang istrimu, jika dia cantik jelita dan lemah lembut, kalau kau tidak menolongnya, bukankah sayang sekali? Kemana kau cari istri yang begitu cantik dan baik? Tapi seandainya istrimu selalu ribut denganmu, dan wajahnya terus masam setiap hari, kalau dia tidak mati, bukankah kau akan tersiksa setiap hari? Nah, lelaki jantan, harus bisa mengambil dan menaruhkannya, barulah bisa sukses so yang hang memberi hormat, mendengarkan dengan khlimat. Namun dalam hatinya dia tidak setuju akan apa yang dikatakan orang tua itu. Walau demikian, dia tetap bersikap menurut. Orang tua memandangnya, kemudian tertawa dingin seraya berkata, Kalau hari ini kau tidak mau mendengar perkataanku, cepat atau lambat kau pasti akan menderita. O yang hang tidak menyaut. Malam harinya, ketika dia berada di dalam ruangan orang tua itu, terdengar suara tawanya dan suara tawa wanita. Sejak tinggal di perkampungan Liu Yun Chun, setiap hari dia bersenang-senang dengan wanita cantik. O yang hang pernah teringat akan Boki Yong Chen, namun kini Boki Yong Chen bersama kakaknya menuju daerah selatan. Kelihatannya gadis itu amat tertarik pada kakaknya, sebaliknya amat memandang rendah pada O yang hang. Oleh karena itu, O yang hang tidak mau memikirkannya lagi, karena di tempat ini begitu banyak wanita cantik, yang selalu siap menemaninya. Saat itu ketika O yang hang sedang bercakap-cakap dengan kedua gadis yang memandikannya, tiba-tiba terdengar suara yang amat nering. Hei! Kau kah yang baru datang? O yang hang segera menoleh. Dilihatnya seorang anak kecil duduk di atas meja di belakangnya. Wajah O yang hang langsung memerah, karena kebetulan sebelah tangannya sedang merangkul salah seorang dari kedua gadis itu. Kemudian tangannya cepat-cepat dilepaskan. Anak kecil itu tertawa, lalu menatapnya seraya berkata dengan ada orang yang sudah tua. Kelihatannya kau tidak begitu jahat, tidak seperti para murid tua bangka itu kau bercumbu-cumbuan dengan gadis, lebih baik jangan terlihat oleh aku orang tua, aku akan marah, kalau kau orang tua berminat, juga boleh ikut bersenang-senang. Di dalam perkampungan Liu Yuncun banyak wanita cantik, sahut O yang hang. Mendengar ucapan O yang hang itu, anak kecil tersebut tampak gusar. Kau kira aku ini siapa? Aku akan sepertimu. Aku orang tua sudah 30 tahun lebih tidak pernah mendekati kaum wanita katanya dengan sengit. O yang hang tercengang. Dia tahu bahwa anak kecil itu adalah paman guru Cukuo Cia dan lainnya. Usianya baru sekitar 10 tahun, tapi selalu menyebut dirinya orang tua. Bukankah itu sungguh menggelikan? Biar bagaimanapun anak kecil itu tetap adalah adik seperguruan centok hang, yang sudah pasti memiliki kepandaian tinggi. Maka O yang hang tidak berani bersikap kurang ajar terhadapnya. Bukankah ia akan mengajarmu dua macam ilmu silat, yaitu hang huang lat dan hamok hang? Dia pasti memberitahukan padamu, bahwa kedua macam ilmu silat itu amat tinggi, tiada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Ya kan kata anak kecil itu. O yang hang tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Dia memandangnya dan mendadak bertanya. Apakah kau adalah adik seperguruan guruku? Anak kecil itu menepuk dada seraya menyaut. Tidak palsu. Ku beritahukan padamu, dia dipanggil centok liang, aku dipanggil caceh ih. Aku adalah adik seperguruannya. Semua kaum dunia persilatan sudah tahu itu. Kalau kau tidak percaya, boleh bertanya kepada orang lain. Kalau begitu, berarti kau adalah paman guruku. Usiamu masih kecil sudah menjadi paman guruku. Bukankah akan membuat tidak enak hatimu anak kecil itu menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menyaut. Tidak benar. Tidak benar. Kau tidak usah peduli berapa usiaku. Aku adalah paman gurumu. Betul kan? Jangankan kau yang baru mulai berkecimpung dalam rimba persilatan, yang sudah lama seperti Cukuo Chia dan lainnya pun harus menaruh hormat padaku. Katakan, berapa usiaku sekarang Ouyang Hang tertawa seraya menyaut. Aku lihat. Paman guru berusia sekitar 10 tahun sekarang, anak kecil itu tertawa gelap mendengar ucapan itu, lalu bertepuk tangan seraya berkata dengan gembira. Haha. Kau memang bocah tolol, mengira usiaku sekitar 10 tahun? Ku beritahukan padamu, aku orang tua sudah berusia 39 tahun, Ouyang Hang tidak percaya, justru juga tidak bisa tidak percaya. Wajah paman guru ini, kelihatannya baru berusia sekitar 10 tahun, namun dia mengatakan sudah berusia 39 tahun, entah apa sebabnya dia mengatakan demikian. Anak kecil itu mendekati Ouyang Hang, lalu berkata dengan suara ringan. Sebelum aku berusia 29 tahun, aku sudah belajar ilmu Hamok Hang. Namun gara-gara gurumu yang sial dangkalan itu, sehingga membuat diriku mengalami kesesatan. Untung guru menyelamatkanku, kalau tidak, nyawaku pasti sudah melayang, Ouyang Hang tersentak, Karena gurunya mengatakan bahwa ilmu Hang Hwang Lat dan Hamok Hang, hanya diturunkan dari generasi ke generasi penerus. Bagaimana paman guru ini mempelajarinya? Oleh karena itu dia segera berkata, Aku dengar dari guru, kedua macam ilmu itu hanya diturunkan kepada generasi penerus saja. Bagaimana paman guru juga bisa ilmu Hamok Hang? Anak kecil itu tertawa dingin lalu berkata, Kau sudah berguru kepada centok Hang itu, mengapa tidak bertanya kepadanya saja, kalaupun aku bertanya, belum tentu guru akan memberitahukan, sahut Ouyang Hang. Anak kecil itu berkata dengan dingin. Tentunya dia tidak akan memberitahukan, ketika itu aku bersamanya berguru kepada Kyusia Tok Ong, Raja Racun Sembilan Sesat. Dia murid Selung, sedangkan aku murid Bungsu. Guru mengajarnya ilmu Hang Hoang Lat, dan mengajarku ilmu Hamok Hang. Di saat guru sedang sakit, dia melakukan suatu kejahatan, yakni menyerangku ketika aku berlatih Lwee Kang, sehingga membuat hawa murniku buyar. Untung guru berhasil menyelamatkanku. Tapi sejak itu aku tidak bisa tumbuh besar lagi, Ouyang Hang memandangnya, kemudian berkata dengan suara keras. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau omong kosong, kau membohongiku. Ternyata Ouyang Hang mendengar dari gurunya, bahwa ilmu Hang Hoang Lat diciptakan gurunya ketika berusia 40 tahun. Kini paman guru mengatakan, bahwa ilmu tersebut dari perguruannya, sesungguhnya siapa yang berbohong tentang itu. Wajah anak kecil itu tampak serius. Kalau kau tidak percaya, silakan tanya kepada gurumu itu katanya sepatah demi sepatah lalu pergi. Ouyang Hang telah kehilangan gairah untuk bersenang-senang. Dia cepat-cepat meninggalkan ruangan itu, menuju pohon besar yang berlubang, tempat tinggal gurunya, kemudian berdiri di bawah pohon besar itu. Ouyang Hang ya. Masuklah terdengar suara gurunya. Ouyang Hang segera masuk ke lubang pohon itu. Dilihatnya gurunya bergantung pada dahan pohon dengan matel, terpejam, kelihatannya sudah pulas, membuatnya tidak berani bersuara. Di saat Ouyang Hang berdiri termenung, mendadak terdengar suara centok hang, gurunya. Ouyang Hang, kenapa kau tidak bersenang-senang di ruangan, malah datang di tempat yang kotor dan dingin ini. Ouyang Hang terharu, sebab ucapan gurunya penuh perhatian, juga amat baik terhadapnya. Kelihatannya apa yang dikatakan paman guru hanya dusa belaka. Karena berpikir demikian, maka dia tidak bertanya pada gurunya mengenai apa yang dikatakan paman guru. Teocu bersenang-senang di rumah guru, sedangkan guru hidup sengsara di sini, Teocu merasa tidak tenang, katanya sambil memberi hormat. Ouyang Hang, ku beritahukan. Sejak aku mengajarmu kedua macam ilmu silat tingkat tinggi itu, aku menghendakimu menjagoi dunia persilatan. Kalau kau bisa menjadi jago nomor wahid di dunia persilatan, matipun aku tidak akan penasaran, kata centok hang. Ketika berkata begitu, nada suara centok hang kedengaran agak sedih. Wajah pun berubah menjadi muram. Mendengar ucapan itu, Ouyang Hang pun telah melupakan apa yang dikatakan paman gurunya itu, bahkan yakin pula gurunya adalah orang yang amat baik. Centok hang memandangnya. Apakah hatimu terganjal sesuatu? Mengapa tengah malam kemari tanyanya kepada Ouyang Hang? Ketika Teo Chu berada di dalam uang, mendadak paman guru muncul, sahut Ouyang Hang dengan jujur. Centok hang mengerutkan kening. Oh, dia bilang apa padamu suhu, Teo Chu, sahut Ouyang Hang terputus. Centok hang menatapnya tajam. Apakah bocah itu memberitahukan padamu, bahwa aku yang mencelakainya tanyanya dengan suara keras? Ouyang Hang mengangguk. Centok hang tampak gusar sekali. Dia bilang aku yang mencelakainya ketika dia sedang berlatih lwekang, sehingga membuatnya mengalami jalan kesesatan, bahkan nyawanya nyaris melayang, kan tanyanya sengit. Ouyang Hang mengangguk lagi. Centok hang tertawa aneh, kemudian mendadak melayang turun ke hadapan Ouyang Hang. Dia bilang gurumu orang jahat, kau percaya atau tidak tanyanya sambil menatapnya dalam-dalam. Ketika melihat Centok hang begitu serius, Ouyang Hang segera menyahut dengan sungguh-sungguh. Aku tidak percaya, dia cuma omong sembarangan. Walau dia adalah paman guru, namun tidak omong sesungguhnya, dia memang berkata sesungguhnya kata Centok hang dengan lantang. Ouyang Hang tercengang, sebab tidak tahu mengapa gurunya mengatakan begitu. Centok hang berkata lagi, ku beritahukan, gurumu ini adalah seorang jahat. Adalah makhluk racun tua. Bukan hanya mencelakai paman gurumu, bahkan juga telah meracuni para suhemu. Kalau tidak, bagaimana mereka begitu takut padaku Ouyang Hang tidak mengerti. Apakah nar apa yang dikatakan guru, tidak membohongi Teocu tanyanya dengan penuh rasa heran. Buat apa aku membohongimu? Ku beritahukan, kelak kalau kau berkecimpung dalam rimba persilatan, juga harus menggunakan huruf racun. Kalau kau tidak beracun, bagaimana bisa malang melintang dalam rimba persilatan? Kalau kau tidak menggunakan racun, orang lain pasti akan menggunakan racun terhadapmu. Kau pasti akan mati, aku tidak mau berbuat begitu terhadap orang. Aku tidak sudi meracuni orang. Aku baik terhadap orang, orang juga akan baik terhadapku, kata Ouyang Hang. Baik terhadap orang, orang juga akan baik terhadapku, kata Centok Hang. Lalu tertawa gelap, tapi suara tawanya berubah sedih. Ouyang Hang berpikir, mungkin gurunya pernah mengalami pukulan batin, maka menganggap tiada orang baik di dunia. Apakah aku harus seperti guru? Tentunya tidak. Sebab terhadap sesama manusia, aku harus memiliki perasaan. Walau berpikir demikian, Ouyang Hang sama sekali tidak memprotes akan perkataan gurunya. Kau telah belajar ilmu hamokanku, para suhengmu pasti tidak mengandung niat baik terhadapmu. Mereka pergi begitu jauh dan membawamu kemari, itu bukan atas kemauan mereka, melainkan karena terpaksa. Karena aku telah meracuni mereka, agar mereka mau menunggu di kota Chiaoliang. Aku menghendaki seorang generasi penerus, tidak seperti mereka yang begitu goblok. Untung mereka menemukan dirimu, sehingga terpenuhi harapanku. Setelah mereka membawamu kemari, barulah ku beri mereka seorang sebuti robot pemunah racun, maka mereka bisa hidup hingga tahun depan, hati Ouyang Hang terasa dingin mendengar ucapan itu. Dia berkata dalam hati, kalau guru tidak baik terhadapku, bukankah aku juga akan seperti para suheng? Dia telah melakukan perjalanan bersama Chukuo Chia dan lainnya, maka sudah barang tentu timbul suatu kasih dalam hatinya terhadap mereka. Ketika mendengar ucap gurunya, timbulah tanda tanya dalam hatinya. Apakah gurunya sedang bergurau? Mengapa harus mengatakan begitu? Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara seruan di luar. Suhu. Teo Chumohon bertemu, lihatlah mereka datang lagi. Mereka pasti tiada urusan baik, mungkin akan membunuhku. Orang tua itu tertawa dingin, sedangkan Ouyang Hang memandang ke depan, melihat Chukuo Chia, Chukuo Chia dan Subun Seng berdiri di depan. Di belakang mereka berdiri dua orang. Mereka berlima memandang ke dalam lubang pohon dengan sikap hormat sekali. Suhu, Teo Chukuo Chia berlima mohon bertemu terdengar lagi suara seruan Chukuo Chia. Centohong yang berada di dalam lubang pohon cuma menengok, sama sekali tidak bersuara. Kemudian dia berpaling memandang Ouyang Hang. Selama ini kelima orang itu tidak berniat baik terhadapku. Kali ini mereka kemari pasti akan mencelakaiku, katanya. Ouyang Hang tidak begitu mempercayai omongan burunya. Kelima Suhengnya datang di tengah malam, pasti karena ada urusan penting. Kalau tidak, tentunya mereka tidak mungkin datang di tengah malam. Kemudian dia memandang ke depan lagi. Mendadak kelima orang itu menjatuhkan diri berlutut. Suhu, ketika Teo Chukuo berada di kota Chiaoliang, Teo Chukuo mendengar dari orang bahwa di dalam istana tersimpan arak wangi. Teo Chukuo semua sudah kesana mengambil arak itu untuk Suhu, kata Chu Kuo Chia. Ketika melihat kelima Suhengnya berlutut dengan sikap begitu hormat, Ouyang Hang berkata dalam hati. Guru terlampau bercuriga, tidak mempercayai para muridnya. Mereka berlima membawa arak wangi untuk guru, itu merupakan maksud baik. Namun guru justru mengatakan mereka berlima ingin mencelakainya. Bukankah itu tidak masuk akal? Chen Toheng berkata kepada Ouyang Hang dengan suara ringan. Mereka pasti sudah menaruh racun ke dalam arak wangi itu, wajahnya berubah serius. Ku beritahukan padamu, itu pasti arak wangi, tapi sudah beracun, dia tertawa dingin. Kau kira murid-muridku itu bernama Kosong? Chu Kuo Chia dan Suheng amat mahir menggunakan racun, lanjutnya lalu tertawa dingin lagi. Chu Kuo Chia menaruh sebuah guci di atas tanah. Yang melahirkanku adalah ibu, yang mengetahui ku adalah guru. Walau Teo Chiu jatuh berada di kota Chiaoliang, namun selalu rindu pada guru. Teo Chiu membawa arak wangi khusus untuk menghormati guru, katanya. Dia lalu mengeluarkan sebuah cangkir antik yang sangat indah. Cangkir itu terbuat dari giyok, maka bergemerlapan ketika tertimpa cahaya rembulan. Ketika melihat cangkir itu, Cento Hong tampak tersentak. Chu Kuo Chia, dari mana kau peroleh cangkir itu? Tanya-nya. Suhu, cangkir ini merupakan benda pusaka dari istana Chiaoliang. Teo Chiu mencuri dari dalam istana. Kalau suhu suka, silakan ambil Chu Kuo Chia menuang sedikit arak ke dalam cangkir, lalu meneguknya. Cangkir giyok berada di tangan, arak wangi berada di dalam cangkir giyok. Sungguh sedap rasanya arak wangi ini katanya kemudian. Usai berkata, Chu Kuo Chia menaruh cangkir itu di samping guci arak, lalu bersama saudara seperguruannya mundur tiga depa. Kelihatannya Cento Hong amat menyukai cangkir giyok. Namun dia merupakan orang yang banyak curiga. Sepasang matanya terus menatap cangkir giyok itu, yang bergemerlapan ke hijau-hijauan tertimpa cahaya rembulan. Oh yang Hong, cangkir giyok ini pasti cangkir giyok itu. Pasti cangkir giyok itu. Sudah sekian tahun aku ingin memilikinya, tapi Chu Kuo Chia yang berhasil memperolehnya. Sungguh tidak gampang memperoleh cangkir itu Oh yang Hong tampak melongong. Sebab Cento Hong mengatakan cangkir giyok ini dan cangkir giyok itu. Dia tidak mengerti akan maksud ucapan tersebut, maka hanya menatap orang tua itu dengan metel terbelalak. Cangkir giyok itu dipergunakan Raja Toan di masa itu. Raja Toan amat romantis. Sebelah tangan memegang cangkir giyok, yang sebelah lagi memeluk wanita cantik. Hidup manusia kalau bisa seperti Raja Toan, sungguh tidak sia-sia. Walau mereka berniat jahat dalam hati, tapi aku harus keluar untuk melihat cangkir giyok dan arak wangi itu, kata Cento Hong. Orang tua itu lalu mengayunkan kakinya, berjalan keluar meninggalkan lubang pohon. Oh yang Hong melihatnya mendekati guci arak, kemudian mengambil cangkir giyok itu. Cento Hong tampak girang sekali. Jelas dia amat menyukai cangkir giyok tersebut. Kalian memang berbakti, mempersembahkan arak wangi dan benda pusaka, katanya sambil memandang Cukuo Chia dan lainnya. Kemudian dia menatap ciok cuang cak dan berkata dengan ringan dan lembut. Anak cak, arak wangi ini tidak akan menimbulkan penyakit apa-apa, bukan ciok cuang cak tersentak mendengar pertanyaan itu. Dia segera berlutut seraya menyaut. Teo Chu tidak berani, Cento Hong tertawa dingin. Mengapa kau tidak berani? Suheng-suhengmu sudah puluhan tahun ikut suhu. Mereka amat bernyali dan serba bisa. Kenapa kau tidak berani sementara air muka Cukuo Chia dan lainnya tampak biasa-biasa saja. Orang tua itu duduk bersila, lalu sebelah tangannya membuka tutup guci arak, dan yang sebelah lagi mengambil cangkir giyok. Setelah itu, mulailah dia meneguk arak wangi itu secangkir demi secangkir. Berselang sesaat, dia memandang murid-muridnya seraya berkata, Bagus. Cukuo Chia, kalau kalian berlima bisa terus demikian terhadap suhu, cepat atau lambat pasti akan menerima manfaatnya. Suhu, arak wangi itu amat keras, jangan terlampau banyak minum kata Subun Seng. Cento Hong tampak tidak senang, maka langsung membentak gusar. Kau berani melaranku? Mendadak tangan orang tua itu bergerak, dan seketika tampak sebuah batu meluncur ke arah kepala Subun Seng. Di bawah cahaya rembulan, tampak kepala Subun Seng mengucurkan garah ke hitam-hitaman. Orang tua itu mencaci dengan sengit lagi. Cukuo Chia, kau memang telur busuk. Tahukah kau telah melakukan kesalahan Cukuo Chia tersentak, dan segera memberi hormat? Suhu, Teo Chu telah melakukan kesalahan apa orang tua itu menyahut dengan meti melotot. Arak ini sangat wangi dan sedap. Kenapa kau cuma membawa seguchi untuk Ku Ouyang Hang cuma tertawa dalam hati? Kelihatannya mereka adalah orang baik, hanya saja guru itu agak kelewatan dan bersifat aneh. Di saat Ouyang Hang sedang berpikir, mendadak terdengar gurunya bersiul panjang, kemudian tertawa dengan nada selih, dan melesat kehadapan Cukuo Chia. Cukuo Chia dan lainnya segera meloncat ke belakang beberapa depa. Orang tua itu menudingnya sambil berkata dengan suara gemetar. Kau, kau meracuniku badannya kelihatan sempoyongan, bahkan menggigil seperti kedinginan. Dia segera duduk bersila dan menghimpun Wee Kangnya. Di saat bersamaan, terdengar Cukuo Chia tertawa aneh dan berkata, berhasil, berhasil. Tua bangka ini jatuh ke tangan kita hari ini. Cukuo Chia dan lainnya mendekati Centok Hang, sekaligus mengurungnya di tengah-tengah, namun tetap menjaga jarak. Kelihatannya mereka berlima masih merasa takut terhadap orang tua itu. Begitu lama Centok Hang duduk bersila. Tampak kepalanya mengepulkan uap putih. Cukuo Chia menudingnya sambil berkata dengan penuh kebencian. Kau tidak menganggap kami sebagai murid, mengapa kami harus menghormatimu sebagai guru? Kau meracuni kami dengan racun pemutus-usus, membuat kami sangat menderita. Kau pun mengurung sanak keluarga kami di perkampungan Liu Yun Chun. Kau memang harus cepat mampus, agar tidak menimbulkan malapetaka lagi Centok Hang mendungakan kepala memandang Subun Seng, lalu berkata, Anak Bun, sejak kecil kau ikut aku, bahkan aku pun telah tiga kali menyelamatkan nyawamu. Tentunya hari ini kau tidak akan bersekongkol dengan Su Hengmu untuk mencelakaiku. Asal kau bisa membantuku memunahkan racun di dalam tubuhku, setelah aku sembuh, pasti menurunkan ilmu Hamo Kang padamu, dan mengangkatmu sebagai generasi kelima perkampungan Liu Yun Chun ini, sebetulnya Oh Yang Hang ingin menerjang keluar, tapi setelah berpikir sejenak, dibatalkannya niat itu karena tahu dirinya masih bukan tandingan kelima orang itu. Kalau dia nekat menerjang keluar, itu sama juga mencari mati. Ketika mendengar gurunya berkata begitu pada Su Bun Seng, giranglah hati Oh Yang Hang. Terdengar Su Bun Seng bertanya, Su Hu, betulkah Su Hu akan mengajarku ilmu Hamo Kang Centok Hang manggut-manggut? Betul, baik, Su Hu tunggu saja. Aku pergi sebentar, kata Su Bun Seng. Centok Hang mengerutkan kening. Bun Seng, kau tidak menolongku, kok malah mau pergi? Su Bun Seng tertawa. Aku akan pergi membunuh Oh Yang Hang, Centok Hang bertanya. Mengapa kau ingin membunuhnya? Tanya Centok Hang. Su Bun Seng tertawa licik, lalu berkata, kalau dia tidak mati. Bagaimana? Su Hu akan mengajarkanku? Centok Hang terdiam. Orang tua itu tidak menghendaki Oh Yang Hang mati, sebab tindak tanduknya menyerupainya. Lagi pula dia amat menyukai Oh Yang Hang, bagaimana mungkin dibunuh secara sembarangan? Su Bun Seng menatap Centok Hang, kemudian tertawa dingin seraya berkata dengan dingin pula. Kau membohongiku, aku tidak akan terjebak. Aku harus menghabiskanmu Centok Hang membungkam, dan menundukan kepala seakan sedang menunggu kematian. Sudah tiga tahun, kelima orang itu berada di kota Chiaoliang. Dalam tiga tahun itu, mereka tidak mengerjakan apa-apa, hanya berpikir bagaimana membunuh Centok Hang. Hari ini rencana mereka telah berhasil, maka merasa girang. Namun mereka masih merasa takut, tidak tahu harus berbuat apa. Berselang sesaat, Chukuo Chia berkata, Centok Hang, serahkan kitab ilmu racun padaku. Kau juga harus menyerahkan ilmu Hamo Kang pada kami, agar kami membuatmu mati secara baik-baik. Centok Hang tidak menyaut. Suhu, tubuhmu telah keracunan, dan tidak akan sembuh. Cepat atau lambat kau pasti mati. Maka, lebih baik kau serahkan kedua macam ilmu itu pada kami, agar kau bisa mati dengan tenang. Kata Su Bun Seng. Suhu, lebih baik serahkan saja agar Su Heng membiarkan Suhu mati secara baik-baik. Sambung Chiyok Chuang Chak dengan terisak-isak. Selama ini aku Centok Hang malang melintang, tak diduga justru akan mati di tangan kalian bentak Centok Hang. Chukuo Chia tampak puas sekali. Centok Hang, kalau kau mati di tanganku, apakah kau akan merasa puas katanya sambil tertawa gelap? Orang tua itu menundukkan kepala, kelihatan sudah putus asa. Chukuo Chia memandang adik seperguruannya, kemudian berkata, Si Su Te, adik seperguruan keempat, Gero Su Te, adik seperguruan kelima. Majulah kalian, masing-masing berikan sebuah pukulan, agar dia terluka parah. Kedua orang yang pendiam itu memandang Chukuo Chia, kemudian memandang Centok Hang yang duduk di tanah. Mereka berdua kelihatan serba salah. Sesungguhnya mereka berdua memang setuju bersekongkol dengan Chukuo Chia untuk mencelakai guru mereka itu, namun kalau harus turun tangan duluan, mereka berdua tidak berani melakukannya. Begitu menyaksikan sikap kedua adik seperguruannya itu, Chukuo Chia segera berkata, Kita bernam harus turun tangan agar dapat bertanggung jawab bersama apa boleh buat, kedua orang itu terpaksa maju untuk turun tangan terhadap orang tua itu. Si Su Te berlutut di hadapan Centok Hang, setelah itu meloncat bangun, sekaligus melancarkan sebuah pukulan. Centok Hang tidak mampu berkelit karena tubuhnya sudah keracunan. Maka pukulan itu tepat mengenai dadanya, sehingga membuatnya terpental lalu roboh dengan mulut menyemburkan darah segar. Orang yang dipanggil Ngao Sute juga segera melancarkan sebuah pukulan ke arah orang tua itu, membuatnya muntah darah lagi. Chukuo Chia tertawa gelap, sambil menatap orang tua itu, dan berkata, Suhu, kau telah terluka parah, tidak mungkin bisa hidup lama lagi, lebih baik mati saja. Walau Suhu amat kaya raya dan memiliki begitu banyak benda pusaka, dan di perkampungan Liu Yun Chun ini juga tersimpan begitu banyak wanita cantik, tapi Suhu justru tidak bisa menikmatinya. Setiap hari Suhu cuma bergantung di pohon. Hidup seperti itu apa artinya? Karena itu, lebih baik mati saja. Suhu boleh berlejah hati, kalau Suhu mati, pasti kami kubur baik-baik, dan sepersepuluh dari benda pusaka Suhu, akan kami kubur juga bersama Suhu. Wanita-wanita cantik yang Suhu sukai itu juga akan kami bunuh, agar dapat mendampingi Suhu di alam bakar. Baikkah begitu centok haeng terbatuk-batuk beberapa kali, kemudian muntah darah lagi. Suhu, kami sudah memperoleh obat pemunah racun pemutus usus. Kami tidak akan mati tahun depan. Hahaha tanda seru kata salah seorang muridnya. Kemudian Cukuo Chia berkata kepada Ciok Cuang Cap. Sam Sute, berikanlah sebuah pukulan. Tapi hati-hatilah, sebab kau harus menghancurkan sebelah kakinya Ciok Cuang Cap diam. Kelihatannya dia tidak tega melakukannya. Akan tetapi, Cukuo Chia segera membentak. Satu Sute, kau masih belum mau turun tangan Subun Sang berkata dengan dingin. Sam Sute, aku lupa memberitahukan. Kalau kau tidak turun tangan, kemungkinan istrimu akan keracunan hari ini, Ciok Cuang Cap berseru kaget. Ji Sute, kau mau apa aku sudah berpesan pada istriku, apabila kami tidak pulang esok pagi, maka istriku akan memberikan sebutir pil pemutus nyawa untuk istrimu, sahut Ji Sute itu dengan dingin. Bukan main terkejutnya Ciok Cuang Cap. Dia menghela nafas panjang Seraya berkata dengan lesu. Baik, aku menurut pada kalian, Ciok Cuang Cap lalu maju ke hadapan Centok Heng, setelah itu bersujud di hadapannya Seraya berkata, Suhu, maafkan Teo Chu berbuat dosa terhadap Suhu Usai berkata begitu, mendadak Ciok Cuang Cap melancarkan sebuah pukulan ke arah kaki Centok Heng. Orang tua itu menjerit menyayat hati dan roboh telentang seketika. Ciok Cuo Chia dan Su Bun Seng saling memandang sambil tertawa, kemudian Su Bun Seng berkata, Su Heng, kau dan aku siapa duluan Ciok Cuo Chia tersenyum. Kalau salah satu di antara kita turun tangan, dia pasti mampus. Nah, lebih baik tak saja yang turun tangan, sahutnya. Su Bun Seng memandang Ciok Cuo Chia. Kelihatannya dia amat menghormati Su Hengnya itu, namun di dalam hatinya penuh kebencian. Kau menghendakiku memikul dosa atas perbuatan ini. Cepat atau lambat kau pasti akan membunuhku pula. Kau amat keci dan licik, bagaimana aku akan masuk ke dalam perangkapmu? Akan tetapi, kalau dia tidak melakukan itu, tentunya tiada kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu, dia lalu berjalan ke hadapan Centok Hong dan berkata, Su Hu, maafkan Teo Chu berlaku tidak hormat usai berkata, dia bersujud di hadapan orang tua itu. Ji Su Heng, kami sudah bersujud di hadapan Su Hu. Mengapa kau masih berbuat begitu kata Ciok Cuang Cap? Subun Sang tersenyum. Kau bersujud dengan alasanmu, aku bersujud dengan alasanku pula. Suhu amat baik terhadap kita, hanya saja, tidak mau menurunkan kedua macam ilmu silat itu pada kita, setelah berkata begitu, mendadak dia meloncat bangun, sekaligus melancarkan sebuah pukulan ke arah Centok Hong. Orang tua itu menjerit menyayat hati. Dia terpental dan roboh pingsan seketika. Betapa gusarnya Ouyang Hang menyaksikan semua kejadian itu. Dia tahu nyawa orang tua itu sulit diselamatkan. Tapi dia pun tahu, kalau dia keluar, pasti akan mati di tangan kelima orang itu. Maka, dia mengambil keputusan untuk tidak keluar. Setelah berhasil menguasai ilmu Hamo Kang, barulah dia akan menuntut balas terhadap mereka. Ouyang Hang berkertak gigi, matanya menatap kelima orang yang menyiksa Centok Hong dengan matu berapi-api. Berselang sesaat Centok Hong mulai sulman. Dia duduk sambil menatap kelima orang itu sambil berkata perlahan-lahan. Kalian kira gampang membunuhku? Cukuo Chia, kemarilah, bunuhlah aku Cukuo Chia memandang Subun Seng. Kelihatannya dia merasa tidak puas terhadap adik seperguruannya itu. Dengan kening berkerut, dia maju selangkah demi selangkah menghampiri Centok Hong. Setelah berada di hadapan orang tua itu, dia mengangkat sebelah tangannya, ke arah kepala orang tua itu. Apabila dia tulun tangan, orang tua itu pasti mati. Betapa gugup dan paniknya Ouyang Hong. Apa boleh buat dia harus menerjang keluar demi menyelamatkan orang tua itu? Akan tetapi, di saat bersamaan, terdengar pula suara orang, yang nadanya seperti anak kecil. Ah-ah-ah-ah. Kau sungguh menyulitkan aku orang tua. Kalau aku menyelamatkanmu, kau pasti tidak akan mati. Tapi kalau kau tidak mati, justru membuat hatiku terganjel sesuatu. Namun asal aku masih hidup, bagaimana mungkin Cukuo Chia dan lainnya membunuhmu? Kalau berita penganiayaan terhadap guru ini tersiar keluar, bagaimana mungkin kami semua yang ada di bawah perguruan Kiu Siatok Hong masih punya muka untuk berkecimpung di dunia perselatan Cukuo Chia dan lainnya menengok ke sana kemari, namun tidak melihat siapapun. Maka dia langsung membentak. Susiok, keluarlah. Cepat keluarlah terdengar suara tawa dan sahutan. Cukuo Chia, mau apa kau menghendakiku keluar? Kalau aku keluar, kau pasti celaka Susiok, suhu tidak baik terhadapmu. Kami membunuhnya, juga melampiaskan kemendongkolan Susiok loh kata Cukuo Chia. Terdengar sahutan perlahan. Tidak bisa. Kalau kau membunuh Suhengku, tentu akan tersiar ke dunia perselatan. Apakah aku masih punya muka? Lebih baik aku yang membunuhnya, sebab aku setingkat dengannya. Bagaimana menurutmu betapa girangnya hati Cukuo Chia dan lainnya mendengar ucapan itu? Apabila mereka yang membunuh orang tua itu, tentu akan memikul nama busuk selamanya. Kini ada orang bersedia membunuhnya, bukankah baik sekali? Oleh karena itu, Cukuo Chia menyaut. Susiok, itu memang baik sekali mendadak berkelebat sosok bayangan yang kemudian berdiri di hadapan Centok Heng. Bayangan itu ternyata caceih, paman guru kecil. Dia memandang Centok Heng. Kasihan. Sungguh kasihan. Kukira kau pintar selama ini, tidak taunya ceroboh. Bagaimana Cukuo Chia terhadapmu setiap hari, tentunya kau tahu. Mengapa kau menuruti kemauannya katanya lalu mengalihkan pandangannya kepada Cukuo Chia? Kau menggunakan racun apa sehingga gurumu yang mahir racun terkena racunmu tanyanya. Cukuo Chia merasa puas dalam hati. Namun memperlihatkan sikap merendah. Susiok terlampau memuji. Ketika aku berada di kota Chiaoliang, justru memperoleh suatu care yang amat bagus. Care itu disebut setengah racun, setengah racun, dan setengah racun lagi oleh karena itu, disebut tiga setengah. Artinya arak setengah racun, cangkir giyok setengah racun, dan orang pun setengah racun. Siapa yang terkena racun tersebut, pasti tidak bisa hidup. Guruku telah terkena racun itu, maka pasti akan mati. Cacih ih manggut-manggut. Cukuo Chia, beritahukan padaku. Bagaimana orang juga setengah racun Cukuo Chia tahu Cacih ih berkepandaian amat tinggi, maka tidak berani menjawab dengan sembarangan. Arak bersifat keras dan mengandung api, sedangkan cangkir giyok amat dingin. Kalau arak dituang ke dalam cangkir giyok, memang sedap sekali untuk diminum dan bermanfaat bagi orang. Tapi kalau orang terlampau banyak mengandung hawa panas, justru merupakan orang setengah racun. Karena itu, tiga setengah racun pasti mencabut nyawanya, Cukuo Chia menjelaskan dengan bangga. Cacih ih manggut-manggut, kemudian memandang centok hang seraya berkata, orang yang berbuat jahat, tidak bisa berakhir dengan baik. Suheng, kau menyesal atau tidak aku amat penasaran tidak dapat membunuh mereka, bagaimana menyesal sahut centok liang. Cacih ih tertawa sambil bertepuk tangan. Sepasang biji matanya berputar-putar. Bagus. Bagus. Sudah muncul suatu ide yang bagus. Seharusnya aku yang paling membencimu. Tapi kini aku pun membenci Cukuo Chia, karena istrinya tidak memperbolahkanku makan kembang gula, bahkan anaknya juga berani berkelahi denganku. Sungguh kurang ajar sekali. Sedangkan istri Subun Seng, selalu bermuka masam terhadapku, lebih cahat dari Subun Seng. Aku harus membuat mereka menderita. Kalau kau sudah mati, bagaimana mungkin mereka masih akan menghargaiku? Tidak bisa. Tidak bisa. Kau tidak boleh mati usai berkata, dengan penuh rasa iba cacih ih menghapus nodadah yang ada di wajah orang tua itu. Susiok, lebih baik kau jangan macam-macam. Kalau kami berlima maju serentak, kau pasti bukan lawan kami bentak Cukuo Chia.